Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jikri Oke baik teman-teman disini saya akan coba sharing Persyaratan Naik Pesawat Terbang Yang dimana PPKM diperpanjang sampai dengan Tanggal 28 Februari 2022 Di video kali ini saya akan coba sharing Untuk penerbangan di Pulau Jawa dan Bali saja Untuk di luar Pulau Jawa dan Bali Saya akan buat terpisah Baik, untuk penerbangan di Pulau Jawa dan Bali Jadi penerbangan di Pulau Jawa dan Bali Misalnya dari Jakarta ke Bali Atau dari Bali ke Jakarta Dari Jakarta ke Surabaya Dari Semarang ke Bali Dari Bali ke Semarang Atau dari Semarang ke Jakarta Intinya penerbangan yang ada di dalam Pulau Jawa dan Bali Jika teman-teman baru satu kali vaksin Itu wajib menggunakan swab PCR Dan jika teman-teman sudah dua kali vaksin Boleh menggunakan rapid antigen Sedangkan untuk anak usia di bawah 12 tahun Diperbolehkan melakukan perjalanan dengan syarat Didampingi oleh orang tua atau anggota keluarga Yang dibuktikan dengan kartu keluarga Dan membawa hasil negatif tes RT-PCR Bagaimana jika untuk anak usia di bawah 12 tahun Yang sudah divaksin dosis 1 atau dosis 2 Untuk ini saya sudah pernah menanyakan ke CS Garuda Indonesia Itu saya mendapatkan jawaban yang berbeda Pada CS yang pertama Jika sudah dua kali vaksin Boleh menggunakan rapid antigen Tetapi saya tanya kembali ke CS yang kedua Itu jawabannya berbeda Walaupun anak tersebut sudah vaksin dua kali Tetap harus menggunakan swab RT-PCR Jadi kesimpulannya Untuk anak usia 12 tahun yang sudah divaksin Lebih baik teman-teman tanyakan Ke petugas di bandara sebelum penerbangan Karena setiap bandara Mungkin memiliki kebijakan yang berbeda Oke baik terima kasih teman-teman Jika ada yang ingin ditanyakan Atau koreksi Atau sharing informasi Silakan tulis di kolom komentar Terima kasih Terima kasih telah menonton